Perayaan Halloween di Amerika Serikat tahun ini lebih berkesan. Hal ini dikarenakan pesta kostum Halloween bertepatan dengan masa kampanye kandidat Presiden Amerika Serikat. Di Washington DC, dengan mudah kita bisa menemukan penjual kostum Halloween. Tahun ini para penjual kostum bahkan menghadirkan pakaian berwajah kandidat Presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton dan Donald Trump. Toko-toko ini juga menjual topeng Hillary Clinton dan Donald Trump yang laris di buru pengunjung. Tidak hanya bersaing untuk memperbutkan kursi di White House, ternyata Donald Trump dan juga Hillary Clinton ini memperbutkan dalam bersaing penjualan kostum Halloween tahun ini. Bahkan dalam surveyor begitu, Spirit Halloween menyatakan sudah menyurvei sekitar 2.000 orang dan katanya kalau memilih Hillary karena mereka suka dengan Hillary, sedangkan Trump karena mereka menganggap Trump ini lucu. Tapi apakah keduanya juga cukup menyeramkan untuk dijadikan kostum Halloween? Musim Halloween tahun ini menjadi berkah bagi tolok kostum total party. Penjualan topeng Hillary dan Trump mencapai ratusan buah. Namun dari total penjualan, pembelian topeng Trump empat kali jauh lebih besar dibandingkan Hillary. Papeng buatan Cina ini terbuat dari lateks. Dijual dengan harga 25 dolar Amerika atau senilai 325 ribu rupiah. Ada beberapa ekspresi wajah yang dijual. Seperti ekspresi Hillary yang tersenyum, Trump yang berteriak, bahkan ada pula rambut hits Trump. Ekspresi dan pertanian rambut ini menggambarkan keseharian Hillary dan Trump saat kampanye Pilpres Amerika Serikat. Doa ini mungkin akan menjadi pilihan saya untuk memeriahkan Halloween tahun ini. Tetapi ini memang hanya beberapa ekspresi saja yang tersedia tahun ini diprediksi. Tahun depan akan banyak lagi ekspresinya seperti zombie dan lain-lain. Jadi yang cocok untuk saya, Trump atau Hillary? Rizka Ramdhani, Pak Rozi melaporkan untuk NET.